bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya menyampaikan berita terkait hebohnya lagi Ibu Nikita Mirsani saya bacakan dari media onlinenya tribunjambi.com ya tribunjambi.com dengan judul Nikita Mirsani mulai panik potisi boykot mendadak melonjak tinggi kini ngakunya hanya ngeprank tribunjambi.com artis Nikita Mirsani disebut mulai ketarkitir lantaran petisi boykot untuknya langsung melonjak tinggi yakni 130.000 tanda tangan lebih sontak saja petisi boykot Nikita Mirsani ini langsung jadi perbincangan publik melalui akun Instagram story-nya Nikita Mirsani memberikan tanggapannya terkait potisi boykot yang juga ramai di jagat Twitter ini alih-alih mau meredam Nikita Nikita Mirsani bahkan ikut menandatangani potisi tersebut guys lagi pada heboh bikin potisi boykot Nikita Mirsani guys tenang saya udah memboykot diri saya sendiri dan saya sudah mengisi link itu sendiri kata Nikita dikit dikutip Senin 13 Desember 2021 tak hanya itu Nikita Mirsani justru memberikan semangat kepada netizen untuk ramai-ramai menandatangani potisi tersebut jadi ramai-ramai lah kalian boykot Nikita Mirsani semangat ujarnya pada unggahan Instagram story selanjutnya Nikita Mirsani mengunggah ulang video dari u dari akun Ed Mailisah Putra video-video video tersebut merekam pernyataan Nikita Mirsani saat tengah jumpa pers dengan awak media Nikita Mirsani tidak mempermasalahkan potisi tersebut menurutnya potisi boykot ini justru akan membuat namanya semakin dikenal oleh orang lain enggak apa-apa semakin di boykot semakin naik namanya kan tegas Nikita Mirsani selain itu dia juga mengatakan keinginannya agar netizen dapat menandatangani potisi boykot Nikita Mirsani pokoknya ya potisi boykot Nikita Mirsani harus melebihi 250 juta penduduk Indonesia saya nggak mau tuh cuman 7000 10.000 nggak mau pokoknya harus ratusan juta oke pokoknya pokoknya aku tunggu aku berikan kalian semangat yuk kita berbondong-bondong boykot Nikita Mirsani jangan lupa link petisinya ada di Twitter dan dimana-mana ah aku happy aku pokoknya mau tendin terus nggak mau tahu kata Nikita Mirsani selain itu dalam keterangan videonya Nikita Mirsani menyebut akan terus mendukung para pemboykotnya Oh aku dukung aku support aku berikan kalian semangat tulisnya setelah begitu semangat memberikan semangat untuk petisi boykot dirinya Nikita Mirsani lantar lantas mengunggah story kembali Hai namun hal ini sedikit berbeda jika sebelumnya ia berani berkuar kemarahannya mengujar kebencian kini Nikita Mirsani melontarkan hal berbeda Nikita Mirsani malah mengaku ngeprank dan ia merasa bahagia Nikita Mirsani mulai panik potisi boykot mendadak melonjat tinggi kini ngakunya hanya ngeprank Hai prank ku berhasil prankku berhasil guys untuk bikin semua orang senang tiga minggu ini kok aku happy banget ya tulis Nikita Mirsani Hai begini komentar netizen Hai bintang gaurel ada yang mulai panik ayo netizen tunjukkan perang kalian Hai kemudian dari nit 3020 komennya kayak bapaknya fi waktu dikasih petisi hehehe kemudian Hai kemudian dari Adi Fitri ya Adi Aida Fitri 904 padahal dalam hatinya keterkitir tuh cuman dia lagi nutupin aja dengan pora-pora happy diketahui muncul potisi boykot Nikita Mirsani di laman cengs.org.org petisi tersebut dilakukan karena nitis Nikita Mirsani dianggap sebagai artis yang kebar yang kerap menebar kebencian pada keterangan tertulis petisi tersebut juga menyebutkan bahwa bintang film komik 8 ini sering membuat keributan seperti ribut sesama artis menghina umat Islam hingga melakukan fit sim blaming kepada korban kasus kekerasan seksual hingga kini potisi boykot Nikita Mirsani telah ditandatangani oleh 130.047 orang dan ditargetkan mencapai 150.000 tanda tangan dalam potisi boykot Nikita Mirsani ini ada dalangnya ya potisi boykot Nikita Mirsani muncul dari seorang pengguna bernama Flavos Sarabiri atau Damai Indonesia ku diketahui Flavos Sarabiri mengajak masyarakat untuk beramai-ramai memboykot Nikita sejak November 2021 namun potisi itu mulai ramai diteken sejak Minggu 12 Desember 2021 menurut isi potisi boykot Nikita Mirsani belakang ini seru sering membuat kegaduhan mulai dari ribut sesama artis menghina umat Islam membuka aib orang lain yang seharusnya tidak pantas melakukan fitnah bahkan pernah melakukan fit sim blaming terhadap korban dalam kasus kekerasan seksual tulis Flavos Sara Flavos Sara pun menilai Nikita layak diboykot lantaran berlaku egois Nikita Mirsani juga dinilai kerap mengancang orang agar tidak mengusik kehidupan pribadinya bahkan Nikita disebut kerap menghina dan menyenggol orang lain namun tampaknya potisi itu digagas oleh salah seorang admin akun Gala Sky Lovers Gala Sky sendiri diketahui adalah putra Vanessa Angel yang menjadi yatim piatu setelah kepergian ibu dan ayahnya Bibi Andriansa admin akun itu diketahui bernama Sulhelmi selain Gala Sulhelmi mengaku sebagai penggemar Fuji dan Fadli Faisal adik Ivar Vanessa Angel melalui cita di Twitter dia meminta warganet untuk menandatangani potisi pemboikatan itu dia pun mengaku sempat dilaporkan oleh Nikita Mirsani Twitter please do your magic tanda tangani potisi Nikita Mirsani aku kemarin dilaporin dia katanya illegal akses padahal dia sendiri nyebarin data pribadi ibu aku ke Instagram tanpa izin aku pengen kita orang bawah nggak dianggap lemah sama artis penebar kebencian tulis Julhelmi Lubis melalui akun Twitter ad Julhelmi Lubis 1 ternyata Nikita Mirsani melaporkan Julhelmi ke polisi lantaran berseteru setelah ibu tiga anak itu berbicara soal Fuji Nikita kesal terhadap Fuji adik Bibi yang dianggapnya tak tahu diri dan mematuk harga 30 juta rupiah untuk tampil di langit entertainment dia juga menyebut Fuji dan kakaknya Fadhil Faisal seringkali kekelap malam namun ada pun kabar yang mengungkapkan potisi boykot nitis Nikita Mirsani dimulai oleh akun bernama Damai Indonesia ku sang inisiator menilai Nikita adalah artis penebar kebencian dan keributan sang inisiator petisi mengungkapkan Nikita Mirsani akhir-akhir ini sering mencari keributan mencarut memfitnah hingga menyalahkan korban kekerasan seksual salam Damai untuk kita semuanya seorang artis bersama Nikita Mirsani akhir-akhir ini sering membuat keributan tulisnya membuka kalimat mulai dari ribut sesama artis menghina umat Islam membuka aib orang lain yang seharusnya tidak pantas melakukan fitnah bahkan pernah melakukan fitsing blemin terhadap korban kasus kekerasan seksual lanjutnya penggagas petisi sempat teringat ucapan Nikita yang meminta orang lain tak menyenggol pribadinya tapi dia juga yang seenaknya berlaku egois menghina dan menyenggol pribadi orang lain jawab pengasas membalikkan ucapan Nikita kini dia mengajak organet untuk membersihkan tanah air dari figur publik pencari keributan saatnya kita tuntas dan bersikeng Indonesia dari publik figur yang membawa keributan ajaknya sudah saatnya kita sebagai masyarakat Indonesia menjadi pribadi yang bermartabat dimulai dari hal yang kecil walaupun petisi ini terdengar konyol untuk sebagian orang pungkasnya Nikita Mirsani belakangan memang lagi jadi sorotan ini terkait perseteruannya dengan adik Bibi Ardiansa Fuji dan Fadli Niki sapaan akrab Nikita Mirsani membongkar chat percakapan langit entertainment dan Fuji disitu terungkap Fuji memasang tarif 10 juta rupiah jika Hendak jadi bintang tamu pada konten YouTube mereka hingga Senin 13 Desember 2021 pukul 22 lewat 20 waktu Indonesia Barat jumlah peneken mencegah mencecah atau menyentuh angka 170 ribu respon Paisal Mbak sudah mulai geram Haji Paisal menyayangkan sikap Nikita Mirsani pada sang anak Haji Paisal sendiri mengatakan jika anaknya Fuji kini masih muda dan belum tahu banyak tentang industri hiburan anak saya ini kan masih muda masih menjajaki tentu masih banyak kekurangan-kekurangan terang Paisal Haji Paisal mengaku sangat menyayangkan sikap Nikita Mirsani yang kuar-kuar membesarkan masalahnya dengan Fuji di media sosial baginya seorang senior seharusnya memberi petunjuk untuk orang yang sedang menjajaki karir di dunia entertainment seharusnya bukan melebarkan ke publik tapi kabarilah Red beri petunjuk begini-begini-begini lanjut Haji Paisal Haji Paisal pun mengatakan bahwa sikap Nikita Mirsani saat ini kurang tepat dan bijak kalau begini bagi saya ya kurang tepat lanjut Paisal lebih lanjut Haji Paisal mengaku sudah membicarakan terkait tindakan hukum kepada orang-orang yang selama ini menyerah mental Pauji artikel ini telah tayang di seripoku.com nah demikian sadaraku terkait permasalahan Ibu Nikita Mirsani ini ya mudah-mudahan dengan adanya ini ya Nikita Mirsani bisa sadar bahwa tidak baik membuka aib orang ya kan mudah-mudahan mendapat petunjuk hidayat agar tidak lagi apa singgung-singgung masalah umat Islam silahkan sadaraku yang ingin memberikan pendapat silahkan disini saya berpesan hindari kata-kata atau kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian maupun hal-hal yang bersifat merendahkan ataupun meremehkan terima kasih salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka selamat menikmati